Intro Hai, halo sahabat pecinta catur Selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Dan lagi-lagi ini cukup banyak di request teman-teman Dan juga memang pada awal saya melihat video ini Saya sih akan-akan juga tidak percaya akan partai ini teman-teman Yaitu pertemuan antara Supergirl Master Wesley So Tim Amerika Serikat Menghadapi Timnas Armenia Grandmaster Han Melkumion Dan bagaimana permanennya tanpa berlama-lama Langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia Intro Baiklah teman-teman disini Wesley So memulangkan dengan Pion K-4 Dan hitam membalas dengan Pion ke-C6 Ia memilih pertahanan karokan Biasanya juga langsung disupport dengan Pion ke-D4 Ini adalah ratusan kali atau bahkan ribuan kali dimainkan Disini Wesley So mencoba sesuatu yang berbeda Kuda ke-C3 terlebih dahulu Pion ke-D5 Kuda ke-F3 Lalu gajah ke-G4 langsung juga mengepin kuda Dengan harapan ke depan lalu mengaktifkan Pion Sehingga saat ini H3 Memaksa juga gajah tentunya memukul kuda Menteri menerima maka E6 Kita lihat teman-teman Dalam struktur Pion karokan Cukup mempersolid satu sama lain Untuk itulah diberikan gajah terang Sehingga saat ini Pion-Pion sudah diberada di petak terang Gajah ke-I2 saat ini mempersiapkan rokade Gajah ke-C5 Lalu rokade Dilanjutkan kuda ke-D7 Maka Pion memukul Pion saat ini Walaupun sebelumnya pernah dimainkan juga cukup advance Yaitu dengan Pion melaju apabila diterima Maka benteng aktif juga ke depan mengancam Pion B7 Saat ini Pion memukul Pion Pion C menerima benteng ke-D1 Tentunya mensupport Pion ke-D4 ke depan Kuda ke-F6 mengaktifkan diri juga mempersiapkan rokade Maka D4 sesuai rencana Gajah mundur ke-E7 Maka gajah ke-D3 teman-teman Jelas juga mengetek ke depan Apabila juga hitam rokade Dan memang fokus rencana hitam juga melakukan rokade Maka gajah ke-F4 mengaktifkan diri Menghubungkan benteng satu sama lain Dan sekarang jadi pertanyaan bagaimana hitam melanjutkan permainan Ia mencoba mereposisi kuda dengan kuda ke-B8 Dengan ide ke depan aktif ke-C6 Weslesow melanjutkan kuda ke-E2 Dimana ia juga mencoba mereposisi kuda Juga membuka aktifnya Pion Sesuai rencana kuda ke-C6 Lalu C3 Benteng ke-E8 saat ini Benteng ke-E1 Pion ke-G6 Lalu kuda ke-G3 saat ini Kuda ke-D7 dilanjutkan juga ke depan Mendorong Pion ke sentral Disini benteng ke-E3 Dimana benteng ini teman-teman Selain menumpuk ke depan Merupakan juga sebuah pancingan teman-teman Pion ke-E5 fokus rencana Dimana juga mengancam gajah Juga ke depan memforging gajah dan menteri Disinilah sebuah tindakan yang cukup menarik Yang coba dilakukan oleh Wesley Soe Ia tidak menerima Pion Tetapi dengan gajah G6 Sekarang jadi pertanyaan teman-teman Walaupun dari sisi komputer Bahwa sekarang hitam sudah lebih baik Dan apa yang harus dilakukan oleh hitam Dan hitam langsung E4 Ternyata ini adalah sebuah pancingan Dan percaya tidak teman-teman Sangat luar biasa Inilah bagaimana level Super Grandmaster Bahwa percaya ia mengetahui Bahwa ini sebuah langkah yang kurang akurat oleh Wesley Soe Sedangkan hitam mungkin merasa bahwa ini tentunya opsi terbaik Maka tentunya disini benteng memukul benteng teman-teman Dan percaya itu tidak setelah disadari oleh hitam Ia tidak memukul benteng tetapi kuda ke F8 Inilah yang nantinya coba akan kita bahas teman-teman Anda tidak akan percaya Apa opsi terbaik di dalam posisi seperti ini Tetapi sebelum kita melangkah lebih jauh teman-teman Coba kita lanjutkan disini kuda ke F8 Apabila diterima teman-teman Maka coba teman-teman anda pause seperti ini Apa kira-kira opsi terbaik yang sudah dirancang oleh Wesley Soe Di dalam posisi seperti ini Bagaimana teman-teman Percaya atau tidak Ini juga membuat sebuah hal yang luar biasa teman-teman Di luar batas pemikiran normal tentunya Menteri memukul peon F7 skak Tentunya apabila tidak diterima Ini akan ancaman skakmat Tentunya diterima gajah ke C4 skak Kita lihat bagaimana monsternya dua gajah ini Oke Sehingga raja ke F6 Maka kuda saat ini memukul peon skak Raja ke F5 Maka G4 skak Mengorbankan kuda teman-teman Benteng ke E1 skak Raja ke F3 Disini gajah juga bisa melakukan skakmat Dan bahkan benteng ke E3 Ini pun skakmat teman-teman Jadi sangat-sangat luar biasa Di luar batas pemikiran Bercatuh tidak teman-teman Kita kembali sebentar di posisi seperti ini Dimana langkah ini merupakan sebuah bancingan Disini gajah ke F8 salah satu opsi Dengan ide ke depan Lalu mengaktifkan peon Karena disupport oleh benteng Disini gajah memukul gajah E4 baru bisa teman-teman Karena apa? Apabila benteng saat ini memukul peon Maka jelas disini peon memukul kembali Dan kita lihat Disini tidak ada lagi ancaman menteri Karena ke depan juga dimakan saja Apabila juga ancaman dari gajah Disini benteng juga memukul gajah Juga men-support peon Apabila kuda saat ini memukul peon Maka benteng juga memukul gajah Oke Dan bagaimana jika di dalam posisi menteri ke D1 Ini hanyalah pertukaran Benteng dapat memukul gajah Gajah menyelamatkan diri Dan permainan pun dapat berlanjut Dimana juga struktur peon dari hitam Akan cukup solid ke depan Namun tentunya secara manusiawi teman-teman Pastinya E4 adalah 99% Pilihan oleh kita tentunya Dan kita merasa bahwa kita sudah unggul Akan tetapi lagi-lagi Wesley sudah dapat melihat dengan jelas Sehingga ia benteng memukul peon Dan saat ini tidak diterima Karena apa? Sudah diketahui ancaman skagmat Kedepan teman-teman Kita melihat bagaimana Ancaman skagmat ini bisa terjadi Kita melihat bagaimana Supergirl Master Dapat membaca beberapa langkah ke depan Oke Sehingga di dalam posisi ini Setelah mengetahui hal tersebut Dipilih oleh hitam yaitu dengan kuda Ke F8 masih dicoba Benteng ke F4 saat ini Sehingga sudah unggul peon tentunya F5 Dan lagi-lagi teman-teman Disini langkah yang cukup menarik Brutal lagi-lagi Dari Waislesow Ia kuda memukul peon Lagi-lagi mengormankan kuda Peon menerima Maka benteng memukul peon Juga membawa menteri ke depan Mencoba menteri ke D6 Mengancam gajah Disini menteri ke G4 Skag fokus rencana Kuda menutup Lagi-lagi teman-teman Apa kira-kira yang coba Dimainkan oleh Waislesow Bagaimana teman-teman Selamat bagi yang menemukan Purcha itu tidak Lagi-lagi pengorbanan Yang terjadi Benteng memukul peon D5 Dan disini menteri ke F6 Yang terjadi apabila diterima Ialah Maka gajah memukul Kuda Pertukaran terjadi Dan ini pun ancaman Skag mat Menteri ke G7 Oke teman-teman Sehingga di dalam posisi seperti ini Masih dipilih Menteri ke F6 Maka dilanjutkan G3 Lagi-lagi Rencana dari hitam Ingin menukarkan Menteri ke depan Sehingga G3 Mencegah rencana dari hitam Gajah ke F8 Saat ini Maka benteng ke F5 Terbedahulu Menteri ke E7 Gajah ke C4 Skag Raja berpindah ke H8 Dan setelah Gajah ke G5 Disini juga Hitam menyerah Luar biasa teman-teman Mengapa hitam menyerah Kira-kira Karena apa Apapun opsinya Memang masih cukup banyak opsi Untuk menteri Kita ambil ke D6 Masalahnya disini Benteng mengancam menteri Menteri berpindah ke C7 Benteng mengancam menteri Setelah menteri kembali semula Maka benteng dapat Memukul piun pertukaran Dan ini pun ancaman Skag mat Menteri G6 Oke Dan apabila juga Di dalam posisi seperti ini Dicoba Misalnya dengan menteri ke D7 Misalkan juga Mengepin benteng Masalahnya benteng Memukul gajah Dan disini juga Skag membuka menteri Mengancam menteri Dan apabila kuda menerima Juga men-support menteri Masalahnya ini akan Berakhir skag mat Dengan gajah ke F6 Skag Tentunya Menteri menutup Menteri memukul menteri Atau bahkan Gajah sebelumnya Memukul menteri Dan ini pun skag mat Teman-teman Luar biasa Bagaimana permainan Yang coba Dimainkan oleh Waislesow Dan merupakan Sebuah partai Yang cukup sulit Untuk dimerti Dan juga Dipercaya Teman-teman Karena apa Di momen ini Merupakan sebuah hal Yang luar biasa Dimana pancingan ini Tidak ditakuti Waislesow membuat Pancingan Gajah ke H6 Dan E4 Diterima Teman-teman Dan karena Apabila diterima Ini yang terjadi Teman-teman Bagaimana kita Dapat mempercayai Hal ini Menteri dapat Memukul peon F7 Skag Dan ini ancaman Skag mat paksaan Diterima Membawa gajah aktif Kita lihat Dua monster gajah ini Raja ke F6 Kuda memukul peon Skag Raja ke F5 G4 Skag Mengorbankan kuda Dan setelah Benteng ke E1 Skag Raja berpindah ke F3 Disini gajah Juga dapat Melakukan skag mat Dengan KD5 Kita lihat Bagaimana Dua gajah ini Teman-teman Demikianlah Permainan hari ini Dan jika Kamu-kauan suka Dengan konten Seperti ini Dukung kami Dengan cara Like, subscribe Dan juga share Yang membuat kami Semakin bersemangat lagi Di dalam mengupdate Partai Satur Yang cukup menarik Yang terjadi Pada event Olimpia di Satur Dan tekan juga Notifikasinya Karena ke depan Juga tentunya Kita akan mengupdate Bagaimana partai Dari permain Indonesia Salam Satur Tau Kenulisah Sampai jumpa di video berikutnya Keep sharing And keep loving Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Selamat menikmati